Aji Santoso beber kondisi pemain saat jadwal Liga 1 terhenti. Tim bajul ijo tetap menggelar latihan secara rutin di bawah komando pelatih Aji Santoso. Persebaya memilih tidak meliburkan tim di tengah ketidakpastian lanjutan jadwal Liga 1 yang dihentikan setelah tragedi kanjuruhan tanggal 1 Oktober lalu. Aji Santoso hanya memberi libur pemain Persebaya saat akhir pekan saja selama belum ada kepastian kelanjutan jadwal Liga 1. Kabar yang beredar, lanjutan jadwal Liga 1 akan berputar kembali akhir bulan November mendatang, atau masih ada jeda waktu sebulan lebih. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut, pekan ini intensitas latihan mulai dinaikkan meski lanjutan kompetisi belum ada kepastian. Latihan minggu ini akan saya tingkatkan intensitasnya, karena semenjak pertandingan terakhir melawan Arema FC kami latihannya ringan, tidak latihan dengan intensitas tinggi, kata Aji Santoso. Mulai minggu ini saya naikkan intensitasnya agar kondisi anak-anak tidak turun secara drastis, saya lihat kondisi memang agak sedikit turun, tapi itu normal karena kompetisi juga masih belum jelas tambah Aji Santoso. Untuk mengatasi kebosanan, Aji Santoso katakan secara berkala program tim akan diselingi dengan latihan bersama dengan tim lain. Seperti yang dilakukan pekan lalu di Stadion Gelora tanggal 10 November Surabaya. Bajul Ijo sebutan Persebaya berlatih bersama dengan Persinga Ngawi. Dalam latihan bersama itu Persebaya menang dengan skor 9-0. Gol dicetak oleh So Yamamoto, Leo Lelis, Wahyudi, Andre Oktaviansyah, Supriyadi, P. Oungo Alpersinga, Januar Eka dan Ahmad Nufiandani dua gol. Nanti pasti akan ada latihan-latihan bersama dengan tim lain lagi, seperti kayak kemarin kami uji coba dengan Ngawi, mungkin minggu ini juga ada biar anak-anak gak bosen sebut pelatih berlisensi AFC Pro itu. Mengenai program lain, seperti Outbound untuk merekatkan kemistri antar pemain juga menghindari kebosanan Aji Santoso masih belum merencanakan. Itu belum dulu sebut pelatih asal Kabupaten Malang tersebut. Ia tidak menyangkal belum adanya kepastian lanjutan kompetisi hingga saat ini menyulitkan pihaknya menyusun program latihan tim karena setiap program berkaitan dengan periodisasi pemain dengan jadwal kompetisi. Tentunya pasti kesulitan karena berhubungan dengan peak performance pemain, kami gak tahu lanjutan kompetisi kapan jelas Aji Santoso. Ia menyimpan harapan agar kepastian lanjutan kompetisi segera ada kepastian, sehingga tim pelatih setiap tim peserta kompetisi tidak kebingungan menyusun program. Yang terpenting bagi saya bagaimana latihan setiap hari anak-anak bisa, gembira, dan kondisinya gak turun. Ketika ada jadwal pasti kompetisi baru kami menentukan program latihannya seperti apa, pungkasnya. Ketika ada jadwal pasti kompetisi baru kami menentukan program latihannya seperti apa, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!